Intro Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe Semoga teman-teman diberikan kesehatan Berkat melimpa rezekinya lancar Teman-teman kemarin ada pertanyaan Untuk Mengirit listrik Benar enggak mengirit listrik itu Dengan cara mematikan Langsung Langsung itu dari samping Ya benar listrik Kalau misalnya mati Tapi kalau begitu Sering nyalakan matikan Nyalakan matikan Ya paling enggak Tombolnya yang sebelah Gimana ya Kemarin saya sudah upload video slip ya Itu mau manual Mau otomatis Silahkan Setahu saya Pengalaman saya Kalau saya sering matikan tombol dari samping Itu bikin harddisk jebol Serius Kemarin saya sudah upload Ganti harddisk Itu penyebabnya dari situ Karena ketidaktahuan saya Untuk Nyalakan Matikan Tidak tahu Saya harus matikan Mesin itu Kalau dari atas dulu Jadi prosesnya Shardown dulu Baru power sebelah Sistemnya dulu dimatikan Baru power sebelah Istilahnya kayak komputer ya Di dalam mesin kan ada komputernya di belakang Makanya kita bisa colok LAN Kita ada RAM nya juga Ada harddisk nya Ada prosesnya Disitu Makanya teman teman Kalau mau matikan Mesin itu dari Shardown dulu Baru power Seperti komputer Kalau komputer itu kan Sampir sama Powernya dulu dinyalakan Nanti sudah nyala Habis itu Nanti Kalau mau matikan kan Tidak mungkin dari powernya itu lagi Kita harus lewat atas Nah Maksudnya masuk ke sistem Windows nya Kemudian Shardown Ceklik Itu juga dengan mesin fotokopi Ya Saya ulangi lagi Shardown dulu Start Shardown On off Dipencet lama Kemudian Shardown Start Shardown Tunggu lama Proses hilang Baru saklar samping Kalau saklar Samping langsung Ya bisa langsung mati Tapi langsung jebol Pengalaman saya Seperti itu teman teman Ini pendapat saya Nanti Saya tidak tahu Itu juga yang Mengajari teknisi Saya diberikan gratis Ilmunya Saya berikan buat teman teman Gratis juga Ilmunya Dan setahu saya Setahu saya Setahu saya Setahu pengalaman saya Jadi ini video Sekedar sharing Teman teman Kalau misalnya Ada teman teman Yang lebih tahu Kalau itu tidak jadi masalah Silahkan komen di bawah Saya juga Pengen tahu Ini sekedar sharing saja Nanti Siapa tahu berguna Buat teman teman Begitu ya Begitu saja teman teman Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati